Intro Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel Kayung Malaysia Kali ini saya ingin membahas mengenai sejarah Lebih tepatnya asal usul nama Kayung Utara Ini merupakan salah satu request dari teman-teman melalui DM Instagram Oke, yang belum mengikuti akun sosmed Kayung Malaysia silahkan ya Mulai dari Instagram, Facebook, dan akun Youtube-nya Kayung Malaysia Oke, mengenai sejarah Itu kita dapat mempelajari dua hal Atau mendapatkan dua hal dalam mempelajari sejarah itu sendiri Yang pertama, itu terkait jati diri Mempelajari sejarah, kita akan mengenal jati diri Contoh, ketika kita mempelajari sejarah Indonesia Pasti kita mengenali jati diri bangsa kita Nah, kemudian dari jati diri bangsa itu sendiri Kita akan menjadi bijaksana Nah, itu dua poin ya Ada jati diri, yang kedua menjadi bijaksana Oke, langsung saja ya Kita menggali atau mengulas sedikit mengenai Asal usul nama Kayung Utara itu sendiri Mungkin sebagian kita Atau sebagian masyarakat daerah Kayung Utara Itu tidak mengetahui Kayung Utara itu sendiri Maknanya, artinya Apa sih artinya Kayung Utara itu sendiri? Apa sih artinya Kota Betua itu sendiri? Atau apa sih artinya Pantai Pulau Datuk? Kemungkinan sebagian kita tidak mengetahui Nama Pantai Pulau Datuk itu diambil dari mana? Siapa yang pemberinya? Pantai Pulau Neneknya mana? Mungkin sekian ya Kita kaji di Kayung Utara itu sendiri Asal usul nama Kayung Utara Sebelum menjadi kabupaten Penyebutan nama Kayung itu melingkupi Wilayah keseluruhan Antara ketapang, sandai, apa lagi yang satunya ya Kendawangan, dan sukadana ya Mungkin secara singkat begitulah Secara keseluruhan disini nama Kayung Tetapi Nama Kayung ini sendiri Apa artinya? Mungkin sebagian kita mengetahui Dan sebagian tidak mengetahui Nah, setelah Kabupaten Kayung Utara itu menjadi kabupaten Dia mendapatkan nama Kayung Utara Nah, Kayung Utara ini sendiri Siapa yang memberinya? Apakah para tokoh pemekaran era? Ataukah tokoh masyarakat? Atau dari perundian? Mungkin ada beberapa hal Yang harus kita ketahui Mengusulkan nama Kayung Utara ini Sehingga terpilihnya nama Kayung Utara Sebagian daerah Lebih khusus dari Simpang Hilir Itu mensarankan Nama Kabupaten itu sendiri Yaitu Matanraya Karena berlantaskan dengan historisitas Ataupun pada saat itu Zaman kerajaan yang besar di Kayung Utara ini sendiri Kemudian Sukadana N Karimata Itu mensarankan dengan nama Muara Palong Karena dengan perspektif lingkungan ya Atau ekologi kita Yang terkenal itu Gunung Palong secara internasional ya Dan kemudian ada perspektif politik Perspektif politik ini sendiri Mengenai wilayah yang akan dimekarkan lagi Pemekaran Sepertinya di Kedawangan Seperti di Sandai Di Kedawangan dengan alasan politik Itu disebut dengan Kayung Selatan Sedangkan di Sandai itu Kayung Timur dan segala macam Nah kemudian di bagian utara Itulah disebut dengan Kayung Utara Nah tetapi Kalau kita meresapi Atau berpandangan dengan perspektif antropologi Masyarakat Kayung Utara Itu tidak ingin terlepas dengan Kabupaten yang sebelumnya Yaitu Ketapang Nah setelah ditelisik Nama Kayung ini sendiri Dari perspektif historis Antropologi Bahkan kosmologi itu sendiri Dari alamnya itu sendiri Serta di bidang politik Memang nama Kayung Utara Setelah diruningkan Dan dicabut undi Ketiga nama ini sendiri Itu tercabutlah nama Kayung Utara Setelah dicabut kembali Ini cabutan kedua Dari nama ketiga nama itu Muncul lagi nama Kayung Utara Nah akan tetapi Apakah kita mengetahui Arti nama Kayung itu sendiri Kata Kayung ya Munculnya dari mana Nah ini yang menarik sebenarnya Menurut J.U. Lontaan Dalam buku Sejarah Hukum Adat dan Istiadat Kalimantan Barat Yang ditertik pada tahun 1975 Dia mendapatkan Arti Kayung ini sendiri Dari penduduk setempat Pada saat itu yang meninggali Atau berdiam di tanah Kayung Kayung itu sendiri Nah Kayung ini Yang diartikan oleh penduduk Yaitu tumbuh-tumbuhan yang ada di muara sungai Sehingga penduduk Menyebut tumbuh-tumbuhan itu Dengan nama Kayung itu sendiri Nah mungkin teman-teman sudah mengetahui ya Mengenai asal Nama Kayung Utara itu Sebenarnya bentuk Mungkin sekian dulu Video saya pada kali ini Dan jangan lupa Jika ada kesalahan atau kekurangan Dalam video kali ini Teman-teman bisa memberikan DM Ataupun tulis komentar Di akun Youtube Kayung Indonesia Dan jangan lupa Buat teman-teman Untuk mengikuti akun Medsos Kayung Indonesia Mulai dari IGF dan Youtube itu sendiri Oke mungkin sekian Video kali ini Saksikan video-video selanjutnya Tetap di Kayung Indonesia Pssst